Para bapak dan ibu, saudara-saudara yang berbahagia, sebenarnya keterangan Pak Utomo tadi sudah cukup baik. Sudah, apa ya, saya harus menambah bagian mana lagi? Kau sama-sama namanya juga. Dia Pak Utomo, saya Pak Utamu. Ya, mirip-mirip lah. Ya, tetapi baiklah, saya akan melihat dari satu sisi yang tadi mungkin juga sudah disinggung. Yaitu tentang bakting, atau manusia yang dilihat dari sudut psikologisnya. Sudah, saudara, kemarahan dan stres mungkin ini adalah dua kata yang sangat berdekatan. Bahkan kalau saya mau menyampaikan adalah kemarahan ini adalah salah satu ekspresi stres. Jadi, bukan satu-satunya. Banyak orang mengatakan, Bande, apakah kita tidak boleh marah? Saya sering menjawab, apakah kemarahan itu satu-satunya cara menyelesaikan masalah? Karena banyak cara yang kita bisa lakukan. Tadi sudah cukup banyak hal yang disampaikan oleh Pak Utomo. Tetapi saya akan melihat, Apa yang menyebabkan orang itu stres? Sampai menjadi marah. Ada tadi mungkin karena hormon. Mungkin karena bentuk tubuh. Atau mungkin ada juga orang yang dari bentuk wajah ya ada. Wajahnya kok sangar. Wah, ini mesti galak. Suka marah-marah. Wajahnya kok diem, tenang. Wah, ini mesti sabar. Ya bisa. Ada marah yang mungkin dilihat dari bentuk tangan. Mungkin saja orang yang macem-macem. Tangannya ngapau semua. Wah, ini tak debuki orang ini. Ya satu tangannya halus. Ini lalu tidak jarang marah-marah. Nah, sekarang kita akan melihat Kenapa manusia itu mengalami stres. Sampai akhirnya dia bisa Salah satu ekspresinya marah. Manusia mengalami stres. Sebetulnya bukan karena pihak luar. Banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita stres. Misalnya, Nyetir mobil. Ini yang paling gampang. Suami itu nyetir mobil. Kemudian, Yang nyetir ini rokok-roki. Dekat sedut. Dekat sedut. Lampu merah kadang-kadang terus. Kadang-kadang berhenti-nya kaget-kaget. Mobil lo kaget. Lalu, Sebelahnya mengatakan. Kamu nyetir mobil kok? Gak enak dong. Nah, kamu disini loh. Jadi saya stres. Kalau kamu gak di sebelah saya. Sebenarnya kalau ditir lancar kok. Padahal maksudnya ya. Gak lancar pun kan. Kamu gak tahu. Tapi karena kamu di sebelah. Jadi aku. Gak enak loh. Berapa kali di dalam kehidupan kita kan bisa seperti itu. Kesalahan kita. Kita timpakan orang lain. Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita mau tidur. Dan mau enak-enak tidur. Dan untuk nentuk-nentuk. Kaget bangun. Kenapa bangun? Gak kamu masuk. Belum ya kan? Orang lain yang disalahkan lagi. Itu yang kadang-kadang menimbulkan stres. Kenapa? Karena kita mengharapkan lingkungan kita. Melakukan perilaku tertentu. Kamu kalau duduk di sebelah saya. Waktu saya tidur. Iya. Jangan ribut. Kalau kamu masuk rumah. Masuk kamar. Kalau saya baru tidur. Pelan-pelan. Tetapi kita kadang-kadang sulit menerima kenyataan itu. Bahwa orang yang di sebelah kita ribut. Waktu kita istirahat. Sehingga timbullah stres. Jadi stres ini sebetulnya keinginan yang tidak tercapai. Itu mungkin tadi sebagian sudah sedikit disinggung oleh Pak Utomo. Bagaimana nanti kemudian kita harus mengubah mentalitas kita. Jadi sikap kita untuk menghadapi lingkungan itu. Ini sebetulnya yang tadi sudah dibahas. Saya akan mencoba masuk ke dalam itu untuk pemahaman kita yang lebih baik. Jadi pada waktu kita stres itu sebetulnya karena menghadapkan orang lain, lingkungan kita sesuai dengan keinginan. Ketika tadi ada orang menghidupkan air, keluar angin, keluar kata-kata keinginan. Kenapa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya keluar keinginannya. Tapi manapun penduduk di daerah, sebetulnya itu harapan yang tidak sesuai juga. Cuma ekspresinya yang berbeda. Oleh karena itu nanti kembali ke pertanyaan awal tadi. Kalau kita stres, apakah harus marah? Tidak tentu kita harus marah. Karena banyak cara kita untuk menghadapi stres. Jadi prinsip pertama sekarang. Kenapa manusia stres? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Apa yang dia hadapi. Ketika sebagai pria sulit menerima kenyataan dirinya pria. Jadilah dia berpakaian wanita. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang di lingkungan kita ya masih ada pria yang suka. Suka bergandan seperti wanita. Beraction seperti wanita walaupun belum berani operasi. Seperti dorje lagi. Tapi tetap ada di lingkungan kita. Sebaliknya wanita yang ingin jadi pria. Ya ada. Wah latihan, fitas yang hebat-hebat. Potong rambut wende. Kemudian pokoknya enggak maulah dipanggil. Mbak enggak mau. Panggil saya pas. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima kenyataan. Ini yang kadang-kadang membuat dia stres. Dia bisa marah mungkin. Tapi juga dia bisa menjadi sulit. Sulit untuk hidup di dalam masyarakat tertentu. Saudara-saudara, sekarang bagaimana caranya kita harus menghadapi hal ini? Di dalam mengatasi stres, untuk mengelola stres supaya kita tidak perlu marah. Atau kadang boleh marah sedikit. Kenapa demikian? Karena pernah di dalam dama disampaikan. Ada seikor ulang yang belajar sabar. Dia sabar. Diinjam orang ya sabar. Diam. Kemudian, diuntuk mainan anak kecil ya dia diam. Bahkan sampai akhirnya diambil oleh ibu yang buta atau ragun mata. Kemudian dipakai untuk tali. Kayu bakar yang sudah dia cari di hutan tersebut. Nah, ulang ini diam. Karena dia pikir, aku kan belajar kesabaran. Jadi, di tali. Kemudian ibu ini membawa, menghidong ikatan kayu yang talinya ular itu pulang ke rumah. Sampai di rumah, ular ini membebaskan ikatannya. Antara ikor dan kepalanya dibebaskan sendiri. Kemudian dia merayal. Kembali ke hutan. Di sana dia lapor dengan seorang pertapa yang di hutan. Dia mengatakan, Aku sudah latihan kesabaran. Aku sudah bisa sabar. Waktu aku dijadikan tali, aku dihidup. Aku dihidup. Aku untuk mainan anak kecil, aku dihidup. Aku sudah lulus latihan kesabaran. Apa jawab sang pertapa? Salah. Kamu tidak boleh seperti itu. Loh apa aku harus mendigit? Tidak. Tapi kan kamu boleh mendesis. Menunjukkan bahwa kamu pulang. Supaya jangan mengkondisikan orang melakukan kejahatan atas dirimu. Artinya apa? Kita nanti selesai acara talk show ini. Diharapkan kita bisa mengelola kemarangan kita. Tapi bukan menjadi orang yang sabar. Di kampung ya sabar. Ya Allah di kampung. Ya terima kasih. Lagi-lagi. Kampung ya kini. Ya lagi. Kok belum bencol? Coba dibikin bencol. Aku lebih senang ini biar karma buruku berbuah semua. Ini orang bodoh baik hati. Bukan ini tujuannya. Tapi kita bagaimana sekarang mengelola. Supaya kita bisa mengekspresikan kemarahan kita pada saat yang tepat. Cara yang benar dan tepat sasaran. Orangnya atau sasarannya tepat. Satu contoh misalnya. Kita marah-marah. Kemudian banting pintu. Tadi kan ada itu. Tipe atletikus. Banting-banting pintu. Loh pintu ini salah apa? Apa kalau kita sudah banting pintu itu kemudian selesai? Apa pintu ini yang menyebabkan saya marah? Kan tidak demikian. Saya tidak tercapai cita-cita saya. Saya tidak tercapai keinginan saya. Ini stress saya. Tetapi ekspresi saya mecahkan pintu. Mukul pasangan hidup. Banting anak. Nyekik bayi. Ini bukan ekspresi yang benar. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Anda tentu pernah mendengar di dalam salah satu berita di televisi. Bayi yang nangis semalam tutup dibanting. Sampai mati. Itu ada. Kenapa? Dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur. Kan boleh kupingnya yang ditutup. Bukan bayinya yang dicaki atau yang dibanting. Ini adalah bagaimana sekarang kita harus mengatasi stress kita. Cara mengatasi stress nomor satu adalah penerima kenyataan. Ini sulit. Gampang diomong. Sulit dilakukan. Anda harus sering-sering mengucapkan dalam hati. Menerima kenyataan. Apa itu? Kenyataan saat ini. Sulit mengalami stress. Karena dia membandingkan masa lalu dan masa yang akan datang. Manusia mempunyai tiga waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tiga negara ini memang sangat erat hubungannya dengan kita. Tetapi yang paling erat adalah diri kita saat ini. Kita kadang terpikir masalah. Aduh, gara-gara aku kawin sama kamu jadi masalah datang begini. Apa ini kawinnya harus diganti tanggal? Dulu hitungan tanggalnya tiba lambik. Jadi akhirnya ribut mulut terus. Wah, kalau begitu ini ganti tanggal. Jadi kita melihat masa lalu. Padahal memang kita sekarang adalah bagian dari masa lalu. Tapi sudah berproses. Atau kita takut yang akan datang. Duh, nanti bagaimana ya? Kalau aku melakukan ini. Kalau aku usaha ini. Kemudian gagal bagaimana ya? Wah, nanti bagaimana? Ini stress. Masa lampau kita memang pernah ada. Tapi sudah enggak ada. Anda yang tadi jam lima sore, Anda pernah ada. Ada enggak ada tadi jam lima? Ada dong. Yang jam lima tadi ada. Tapi sudah hanya pernah ada. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan jam lima tadi ada. Sekarang sudah jam setia. Dan Anda kembali ke jam lima. Anda tidak bisa. Sebaliknya nanti yang jam setia. Anda akan ada. Tapi belum tentu ada. Siapa tahu? Siapa tahu? Ada tempat bumi? Siapa tahu? Jantung kita sudah berpi. Siapa tahu? Kita lupa memasukkan nafas. Banyak pemunggina. Tetapi kita akan ada. Tapi belum tentu ada. Cuma itu kadang stress. Menimbulkan stress di diri kita. Kalau yang lalu kita menyesal. Isinya nyesel. Kenapa saya begini? Kenapa saya mengambil keputusan seperti itu? Akhirnya kita stress. Yang efeknya bisa marah-marah. Yang akan datang. Itu juga stress. Efeknya juga bisa marah. Salah satu contoh yang paling sederhana. Kadang orang takut mati. Itu juga ada. Semua orang tahu akan mati. Tapi kadang tidak siap menghadapi kematian. Saya yakin kalau ada ditanya. Semua orang. Apakah Anda tahu kalau mau mati? Tahu. Siap gak kalau mati nanti jam 9? Saya kira gak banyak yang siap. Pasti gelisah. Nah gelisah ini kadang-kadang. Kemudian muncullah stress. Tidak siap menerima kenyataan. Akhirnya kalau ada orang minggu. Kita di dunia ini semua akan mengalami kematian. Jangan ngomong gitu. Jelek gitu. Jelek. Ngomonglah yang hidup-hidup. Jangan ngomong mati-mati. Sial mati kita. Ya memang kita akan mati. Awas loh. Kalau kamu mau mati-mati terus. Usil kamu baru tahu. Energi kita muncul dalam bentuk kemarahan. Kenapa? Karena kita pada dasarnya takut mati. Ini di dalam kehidupan nyata sekali. Jadi kita takut pada yang akan datang. Nyesel pada yang lampau. Itulah yang menyebabkan stress. Kalau demikian saudara. Sekarang kita tahu penyebab stress. Kita harus melihat sekarang. Bagaimana cara mengendalikan stress. Sebetulnya pengendalian stress adalah kembali pada menyadari hidup adalah saat ini. Untuk menerima kenyataan. Kita harus menyadari bahwa saya hidup saat ini. Tapi saya pernah hidup. Tapi sudah tidak hidup. Nanti saya akan hidup. Tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Sehingga kalau sekarang Anda selalu sadar itu. Sebetulnya Anda bebas dari stress. Tapi sekarang bagaimana cara menyadarinya? Nah ini. Anda sering bertanya pada diri sendiri. Setiap kali Anda melakukan sesuatu. Tanyalah pada diri sendiri. Saat ini saya sedang apa? Oh saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang bekerja. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang menonton televisi. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berbicara dan sebagainya. Kemudian yang paling stress yang paling kelihatan yang kadang menimbulkan marah adalah ketika saat ini saya mau tidur. Itu kadang bikin stress. Mau tidur? Pikiran kita akan nyamuk. Akhirnya nyamuk. Nyi, 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 nyi. Nyamuk penggigit anda itu gak akan kurang buat darah anda. Cuma setitik. Tapi anda merata, ini nanti gemak berdarah. Ini nanti saya, ini nanti saya kalau kelakalan jadi kudisang. Ini, ini. Wah itulah pikiran-pikiran anda yang bikin tidak bisa tidur. Jangan marah-marah, rambut sudah gelap, akhirnya hidupkan semua. Pikminya pasangan hidup ada nyamuk. Tepuk, nyi, 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 nyi. Lupa di situ pasangan hidup yang tidur. Pokoknya nyamuk mati, legar, mati ini lama lagi, belak tidur. Emosi kita tak terkendali karena tidak menyadari saat ini saya sedang apa. Oleh karena itu sudah sedang. Untuk mengatasi stres, kuncinya adalah sering bertanya. Saat ini saya sedang apa. Karena ini adalah hal untuk menerima kenyataan. Lu, aku kemarin jadi pemilik dia pasangan hidup. Saat ini saya sedang apa. Ya sedang ngomong dengan pasangan hidup. Ya sudah, selesaikan ini urusan ngomongan dengan pasangan hidup. Tidak ada lagi kekecewakan itu barang yang sudah lewat. Lu, nanti kalau dia begini bagaimana. Itu karena nanti yang belum tentu. Saat ini saya sedang ngomong. Konsentrasi bagaimana. Akhirnya tidak ada masalah. Demikian pula marah. Coba kalau anda marah. Apa yang sering anda katakan? Sudah saya kasih tahu kan kamu? Kenapa masih dilakukan? Nah, dulu kan sudah saya kasih tahu. Kenapa sekarang kamu lakukan? Itu kan hanya permainan waktu. Lah dulu kamu kasih tahu. Tapi sekarang kan aku boleh lupa. Lupakan manusia nih. Hidup kan tidak kekal. Kadang kita tidak mau terima orang lain yang lupa. Tapi kalau kita yang salah. Ya maaf ya. Namanya manusia kan boleh lupa. Memang dulu kan kamu pernah kasih tahu nanti. Nanti kapan-kapan saya tidak melakukan lagi. Kapan-kapan ya bisa dilakukan lagi. Kenapa? Karena kita masih berpotensi lupa. Menerima kenyataan anda lah ya. Dulu saya sudah pernah kasih tahu. Sekarang dia lupa. Kalau begitu sekarang yang saya tangani. Jangan lagi ngomong yang dulu-dulu lagi. Kenapa demikian? Karena nanti kalau ketemu yang tipo pendendam. Kejengkelan bertahun-tahun bisa diomongkan dulu. Dulu 15 tahun yang lalu kan kamu sudah saya kasih tahu. Bahwa makanan tidak boleh sisal. Nah kok sekarang disisakan. Ya 15 tahun saya kan tidak sakit perut. Sekarang saya sakit perut sama tidak boleh disisakan. Ya pokoknya harus habis. Nah ini kan sudah tidak masuk akal. Kenapa? Karena kita melihat masa lalu. Kita anggap kekal. Padahal hidup selalu berperus. Kalau kita menyadari hidup adalah saat ini. Dan kita selalu bisa bertanya pada diri sendiri. Saat ini sedang apa? Saat ini sedang apa? Sebetulnya stres kita menyam. Dan akhirnya kita lalu berpikir. Bagaimana memperbaiki kondisi ini? Misalnya tadi. Sudah saya beritahu kok lupa? Kasih tahu lagi lupa. Kalau demikian. Orang ini mungkin harus dipindahkan ke pekerjaan yang dia sukai. Sehingga dia tidak lupa lagi. Ini cara untuk mengatasi stres. Kalau kita sudah bisa menerima kenyataan. Baru kita bisa cari way outnya. Sehingga akhirnya orang ini berarti perlu lupa. Kalau begitu saya suruh jadah. Sama dengan anda waktu kecil. Dikasih tahu guru lupa. Kemudian kan suruhnya. Itu dibuku. Sampai seratus kali. Saya berjanji tidak akan bolos lagi. Saya berjanji tidak akan bolos lagi. Seratus kali. Kenapa? Supaya tidak lupa. Jadi kita bukan memarahi yang sudah lewat. Tapi menyelesaikan yang saat ini. Ini akhirnya. Stres kita hilang. Kemalahan kita juga berkurang. Dan marah sendiri. Akhirnya bukan lagi mengekspresikan emosi kita. Sampai habis marah kita loyul. Lompas kepala. Pusing sendiri. Tapi akhirnya marah itu kadang-kadang. Hanya seperti ular menesis. Sama dengan anak kecil. Kalau kita orang-orang memarahi kan. Pasu kamu. Pasu. Tapi kalau kamu nakal. Saya jembel. Padahal dalam hati gak apa-apa. Di anak kau ya gak apa-apa. Tapi karena anak kecilnya sudah takut. Itu sebetulnya mengekspresikan. Kenapa demikian? Karena itulah yang membuat kita bijaksana. Kalau kita marah dari batin kita. Kita selamanya akan keluar kata-kata yang menyakitkan. Mungkin yang kaki empat. Mungkin kaki dua. Kaki dua apa ya? Ayam. Mungkin yang kaki. Banyak. Labang lu. Apa ya? Pokoknya tebun binatang. Boleh disebut semua. Itu sebetulnya adalah karena kita emosi. Tapi kalau kita bisa mengerti bahwa hidup adalah saat ini. Kita memadumi lingkungan kita. Tidak marah. Dan kita bisa memperbaiki kondisi yang sudah kita terima. Bang kepes. Tidak akan kemarah bang yang ditendangi. Terima ini sebagai kenyataan. Tadi memang ada anginnya. Tadi tidak kepes. Saat ini kepes. Kalau begitu sekarang harus dihadapi. Bagaimana? Apa telepon teman? Apa telepon siapa? Atau mencari bantuan? Itu bisa. Atau bongkar bang itu sendiri. Bang seram. Tapi kalau kita marah-marah. Bangnya yang sudah kepes ditendangi. Ya tidak akan selesai. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara. Inilah yang saya sampaikan sebagai awal pembicaraan kita pada malam hari ini. Bahwa stres. Sebetulnya kita bisa atasi dengan menyadari hidup adalah saat ini. Dengan selalu bertanya pada diri sendiri setiap saat. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Selalu sadar ketika duduk berdiri berjalan dan melakukan apa saja kegiatan kita. Kemudian. Yang kedua kemarahan itu sebetulnya merupakan salah satu ekspresi dari stres. Yang kalau kita sudah selalu bisa hidup saat ini. Maka kemarahan ini sebetulnya hanya menjadi besisan ular untuk memperbaiki lingkungan. Supaya kita jangan menjadi orang bodoh yang baik hati. Tetapi kita bisa menjadi orang baik yang bijaksana. Ini yang saya sampaikan. Saya harapkan Anda bisa bertanya yang lebih baik. Terima kasih.